Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga yang keluar di salah satu media Percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala Biro di Sekretariat Jenderal Nah jadi disitu kita temukan lagi sebelumnya ada praktek yang menyimpang Praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang tidak jujur yang diperintahkan oleh KPU RI kita Berlanjut dan yang diarahkan atau silah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik Kecuali partai ada di istilahkan kecuali partai U Dalam satu komunikasi itu kepala Biro yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian Jadi kita supaya lancar partai-partai yang selama ini kita coba bantu kita teruskan kecuali partai U disebut Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian terlihat sangat jelas bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah Keperekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% di tahun depan Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan Pilihannya adalah keberlanjutan Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicandangkan pemerintah akan dilanjutkan Termasuk dalam kebijakan PPN Ya Erlangga menyatakan mayoritas masyarakat telah menjatuhkan pilihannya kepada keberlanjutan Sebagai mana diketahui tarif PPN saat ini sebesar 11% sejak 2022 Kenaikan ini akan terus berlanjut menjadi 12% di tahun 2025 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat Belum juga diputuskan hasil Pilpres 2024 ini Masyarakat sudah banyak dihebohkan dengan pemberitaan soal kebijakan-kebijakan pemerintah yang merisaukan masyarakat Indonesia Mulai dari beras yang semakin mahal sepanjang sejarah republik ini Pemutusan soal beasiswa untuk mahasiswa di DKI Jakarta hingga naiknya pajak PPN sampai 12% nanti di tahun 2025 Dan kebijakan-kebijakan lainnya yang meresahkan masyarakat Banyak yang menganggap bahwa ini adalah bentuk kekalahan rakyat atas pemerintahan yang korup Hingga ini dianggap sebagai bagian dari konsekuensi atas Pilpres kemarin Saat masyarakat akhirnya diminta untuk mendukung capres yang didukung oleh pemerintahan Jokowi Penasaran? Simak dulu videonya Ada yang menganggap bahwa keresahan dari banyak masyarakat ini dianggap sebagai pembelajaran Sekaligus konsekuensi dari pilihan atau Pilpres kemarin di 2024 Mengapa tidak? Euforia dukungan masyarakat terhadap capres yang diusung oleh Presiden Jokowi Yakni Prabowo dan Gibran Berarti melanjutkan pola kepemimpinan Presiden Jokowi Yang dianggap oleh para kaum intelektual real Sebagai kegagalan dan kemunduran demokrasi sekaligus kepemimpinan nasional Ditambah banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu Sebagai biang dari adanya indikator bahwa negara ini ingin diatur oleh rezim saat ini Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan itu akan berdampak terhadap masyarakat Salah satu yang menjadi menarik adalah sikap KPU yang menghilangkan diagram rekapitulasi suara di websitenya Banyak yang berspekulasi bahwa ini salah satu rasa takut atas ditemukannya kecurangan-kecurangan Yang dilakukan oleh pihak 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi Dan juga permainan dari petinggi KPU untuk memanipulasi suara yang menguntungkan kliennya Apakah benar? Coba simak videonya Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pihak pembuat aplikasi sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap Dianggap harus bertanggung jawab terhadap kisruhnya akurasi data perhitungan suara pemilu 2024 Menurut peneliti Institute for Advanced Research Unica Atma Jaya, Yos Kenawas KPU dan pihak pembuat aplikasi Sirekap yakni Institut Teknologi Bandung ITB Mestinya jauh-jauh hari mengantisipasi problem akurasi pembacaan data hasil pemindaian formulir C Hasil tempat pemungutan suara Permasalahan teknis itu juga akhirnya merembet kepada dugaan penggelembungan suara Kedua pihak tersebut menurut Yos harus bertanggung jawab dan menjelaskan masalahnya kepada masyarakat Perintah atau permintaan dari KPU Pusat ini Akhirnya disimpulkan karena 4 orang setuju Karena dikatakan ini diminta oleh KPU Provinsi atas permintaan KPU RI Maka 4 orang ini akhirnya setuju karena merasa ini adalah hierarkis dan seterusnya Karena itu juga yang ditekankan kepada mereka Tetapi ada satu orang yang menolak Dan menganggap bahwa ini adalah kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan tidak jujur manipulasi dan seterusnya Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar rekaman juga Yang keluar di salah satu media televisi Percakapan antara anggota KPU dari satu provinsi dengan kepala Biro di Sekretariat Jenderal Yang antara lain isinya mengatakan Sudah masukin saja datanya Nanti di MS kan Nah nanti uploadnya kita tunggu perintah selanjutnya Tunggu saja malam ini Kita harus naikkan sebelum ya kita submit dalam sistemnya itu Sebelum jam 23.59 Kira-kira begitu ya Nah jadi disitu kita temukan lagi Sebelum ada praktek yang menyimpang Praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang tidak jujur Yang diperintahkan oleh KPU RI kita Nah kemudian berjalan pada proses verifikasi perbaikan Nah disini pun itu berlanjut Dan yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan Adalah seluruh partai politik Kecuali partai ada di istilahkan Kecuali partai U Dalam satu komunikasi Itu kepala Biro Yang tadi saya sebutkan menyatakan demikian Jadi kita supaya lancar Partai-partai yang selama ini kita coba bantu Kita teruskan Kecuali partai U disebutkan Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian Terlihat sangat jelas gitu Bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini Sangat bermasalah Sekarang dari manakah sumber masalah semua ini Kami kira sumber masalah ini adalah Dari motif politik nasional yang masih pragmatis Dan pertarungan antara dendam melawan dendam Karena politik kita selalu bermain-main dengan hukum Yang artinya terkadang pemaksaan atas masalah pada seseorang Terkadang dipaksa ada dan diadadakan Demi terbungkamnya lawan politik di ruang publiknya Hal lain yang berkaitan dengan Pilpres adalah Manipulasi terhadap rakyat Hanya demi memenangkan konstatasi politik Tanpa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang politik Sekarang kita lihat Dua paslon yang paling center dalam Pilpres tahun 2024 ini Seolah-olah adalah pihak 01 dan 02 Dimana pihak 01 membawa narasi perubahan Pihak 02 membawa narasi keberlanjutan atau kemajuan Dari dua paslon tersebut Yang diobok-obok dimasyarakatkan adalah soal dua narasi itu Antara perubahan atau kemajuan atau keberlanjutan Dua narasi itu berseliuran di publik Dan menimbulkan pembelahan pikiran Yang kami rasa tidak didasarkan pada hasil proses pikiran Tetapi hanyalah stempel untuk membenarkan Kecenderungan dukungan mereka kepada salah satu paslon Bagi kami antara perubahan dan kemajuan adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan Karena ini kan hanya soal definisi Misal Jika nilai ujian mahasiswa semester 1 dapat B dan semester 2 dapat A Itu disebut kemajuan atau perubahan Ya kemajuan jelas Tapi menyebut itu sebagai perubahan salah atau tidak Ya tidak karena faktanya nilai si mahasiswa berubah Dan berubah lebih baik dari B menuju A Jadi slogan ini harusnya tidak menjadi masalah di masyarakat Sekarang apa saat slogan itu tidak diliterasikan kepada masyarakat dengan baik Ya hasilnya ini Keperekonomian Erlangga Hartarto memastikan Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% di tahun depan Kita lihat masyarakat Indonesia pilihan Pilihannya adalah keberlanjutan Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan Termasuk dalam kebijakan PPN Pak ini ada kekhawatiran bagi mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah lagi Karena KJMU-nya dicabut Itu bagaimana Pak? Tapi Jakarta mahasiswa inggul itu adalah untuk Yang sudah berjalan Sudah berjalan Tapi untuk perseratan Kita kan juga Saitkan dengan hendakkan komunitas Yang pertama BBM nanti biar Pak Mengo yang menyampaikan atau dari Pertamina yang menyampaikan Sekarang pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Ya bagi kami ini terjadi karena Kepemimpinan Republik ini tidak berusaha untuk menghentikan pembodohan yang terjadi di masyarakat Dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keilmuan tentang politik Sehingga masyarakat terbelah hanya dengan narasi-narasi politik yang demagogis Yang beredar saat ini apakah ini memanglah watak kemimpinan nasional? Ya hanya kawan-kawan yang bisa menjawabnya Hati-hati Hati-hati dengan kecurangan Kita mengingatkan Karena ada tanda-tanda mengarah ke sana Ada tanda-tanda Ada tanda-tanda Yang tidak bisa saya sebutkan Tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana Sehingga Saya mengingatkan masyarakat Semuanya untuk ikut mengawasi Supaya tanda-tanda itu stop Sehingga semuanya menjadi sebuah pembunuh yang jujur Yang fair Nah bagaimana kawan-kawan Masa demokrasi kita harus begini-begini terus Sampai kapan masyarakat kita acuh Atas ketidak konsistenan watak kepemimpinan Yang akhirnya berdampak signifikan Dalam proses pengambilan kebijakan di masyarakat Yuk kawan-kawan Kita wajib tetap optimis Dalam memajukan kecerdasan bangsa ini Dalam soal politik Kami yakin Jika kita terus merawat akal sehat publik Publik akan semakin banyak yang berakal sehat Dan politik kita perlahan-lahan Akan semakin sehat dan beradab Oke Jadi itu saja kawan-kawan Untuk video kali ini Dukung terus channel Kuli Akal Sehat Dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!